Intro Halo teman-teman, ya kembali lagi ke channel M-Sport Official dan ya sorry banget untuk teman-teman kemarin gak ada upload gitu kan aku malah ini di channel M-Sport ini sendiri malah upload video opening dari ini dari acara ini gitu kan dan ya baru ganti thumbnail karena dulunya kan bala tuh diganti jadi berita olahraga hari ini gitu kan dan ya dan sorry banget gak bisa cepat gitu kan dan ini juga aku mau recordnya malam gitu kan untuk berita ini di tanggal 3 September tahun 2022 gitu dan ya ini sedikit spoiler aja untuk berita kali ini ini ada UEFA yang menghukum 8 klub yang melanggar fair play pastinya fair play dan juga ada yang bilang kalau Megoyer gak dianggap oh gak dianggap upten lagi gitu kan dan gimana beritanya ya oke kita langsung saja ke berita pertama Oke untuk berita pertama kali ini kita akan membahas soal UEFA yang menghukum 8 klub yang melanggar finansial fair play gitu kan ya itu ada bra ada banyak banget ada banyak banget ada 8 yaitu AC Milan ada Inter Milan AS Roma Juventus PSG AS Monaco Marseille dan Besiktas yang ya dari semua sih paling besar sih PSG ya finansial fair playnya ya 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 itulah yang melanggar gitu kan karena denda 10 juta dan AS Roma yang kedua ya sekitar 5jutaan lah dan ya ke kalau dari PSG aku agak gimana ya soalnya kita tahu karena Denymar Bappe gitu kan disana ya Bappe misi juga disana ya itulah nggak tahu dan kita lanjut saja ke Chelsea tiba-tiba ya bukan tiba-tiba sih memang jadi klub terboros di musim musim ini di musim panas ini sih lebih tepatnya dan ya dari delapan delapan orang gitu dari abomea dan ya Fofana dan juga lainnya juga laporan dan jumlahnya itu total ya total dari pembeliannya itu sampai 281 Iya memang gila 281 juta euro lagi anjir gila memang ya kok kalau bisa dibilang ya ini lebih bisa dijadikan apa namanya karena pemilik baru juga karena sebelumnya kan Abramo Victor dan sekarang digantikan dengan ya aku lupa nama-nama pemilik yang baru gitu kan pokok ini ya mungkin kalau loyalitasnya gitu kan karena mungkin baru juga di apa namanya dirana sepak bola jadi kayak udah mau beli-beli sebelumnya mau beli Ronaldo tuh siang itu tuh ya tapi kan dari itu kalian kan enggak mau dengan ya pokoknya dari semua transport itu yang Fofana siapa yang banyak 80 juta laporan hampir 80 juta kalau nggak salah Fofana itu dan ya ini berhubungan juga dengan Chelsea ini ada ada alasan obama yang lah kalau balik lagi ke Liga Inggris gitu kan ya masuk Chelsea juga kan itu katanya ada yang dulu kan ya dulu kan Arsenal tuh lalu pindah lalu si Auba pindah ke Barca ya setengah setengah musim aja gitu kan soalnya kan dia di kontrol langsung diputus sama Arsenal gitu kan di pohon setengah musim aja kalau nggak salah setengah musim lebih kalau setengah musim lebih dia main di apa di Barca lalu pindah ke lagi ke Liga Inggris gitu dan banyaknya di Chelsea itu dia bertemu lagi lah sama bantu cel yang dulu pernah di apa namanya yang pernah dilatih pasti Dortmund kalau nggak salah yaitu sih dan dari konternya juga itu ada mergesel langsung juga kan dari Barca dan Chelsea gitu dan ini dari album yang sendiri ada ngasih alasan kalau dia ada urusan gitu yang belum pernah diselesaikan gitu tapi disini banyak orang bilang kalau album yang itu kalau me apa namanya kalau di masuk Chelsea itu dia ingin mau meraih lih tropi lagi Inggris dia paham lagi sih gimana ya kalau bukan aku magis atau apa ya tapi kalau di berapa laga ini kan si celcian lagi terseok-seok gitu kan jadi untuk penyataan ini sih agak gimana gitu ya aku ngelihat ini ngeliatnya oke lah dia masih ada ambisius atau mungkin ada teks gitu kan jadi enggak tahu juga dia buat jadi ngomong kayak gitu gitu dan ya kita lanjut saja ke eh ke Liverpool disini ya dari Nunes akhirnya bisa di apa namanya last bisa dimainkan lah ke pas nanti kontra effortan gitu kan dan ya dan juga nanti katanya Nunes bakal depresi diprediksi bakal main gitu kan melawan kesehatan melawan kesehatan eh dikesehatan melawan Averton kok harus seperti sih melawan Averton karena sebelumnya kan dia didukung tukar kenapa nanduk Johan him Johan 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 Anderson pas melawan kesehatan kemarin gitu kan ya itulah ya gimana ya tapi semoga aja lah yang lebih baik-baik aja gitu kan dan bisa masih bisa bersaing lagi di atas gitu ya jadi agak terberut buat liverpool juga sih dari belakang juga masih ada cedera gitu semoga bisa lah dan ya berhubungan dengan apa namanya Liga Inggris lagi ini katanya halon bisa diklaim dan bisa langsung menjadi pemain terbaik IPL gitu kan Kenapa bisa begitu karena dari lima permainan ini kemarin lima pertandingan ini itu halon sudah mencetek simpan gol dengan dua kali hat-trick di dua pertandingan gila sini Wah gila aku sih enggak paham lagi ya ya Apakah bisa bertahan sampai akhir gitu kan masih masih lima pertandingan loh Masalah IPL kan masih panjang nih Apakah bisa untuk apa Man City bakal di atas itu kan atau kayak gimana ya kita lihat nanti dan ya monster sih gila ini baru kali ini ya apa Man City pasti ada striker murni gitu kan dah striker ya dapatnya halon langsung gila yaitu sih nah ngobong ngomong soal Manchester juga tapi ini ke Mister merah gitu kan Manchester merah itu ya Ronaldo dipastikan akan bermain di Eurobalik gitu kan ya lagi malam Jumat lah bisa dibilang ya kita tahu sendiri kan ya nih bursa transfer juga sudah habis gitu apalagi kan banyak ke gimana ya kemarin kan dia kayak korpor gitu kan mencari banyak klub yang bermain di Liga Champion gitu dan enggak ada klub yang mau meminangnya kecuali Chelsea tapi terhalang sama tuh cel dan juga kalau nggak salah itu dari apa mantan klubnya dulu dari Sporting Lisbon juga itu kemarin kalau misalnya ada dari manajemen bakal membeli apa namanya membeli itu Ronaldo dia nggak apa namanya dia akan keluarnya dari apa namanya dari ini apa namanya jadi pelatih itu ya itulah baik banget tangan dan ya dia bertahan di MU selama satu dua musim lagi terakhir betul kan enggak apa-apa sih kayak gimana lah ya katanya kan apa namanya dari dulu kan dia bilang king is back lah atau yang lainnya laporan ya itulah tapi ya secara gimana kemarin kan kita tahu aja ya udahlah kalau mau jadi penyelamat klub yang kamu yang dulu mengangkat kamu yaudah jadi jadi apa namanya teruskan aja gitu enggak saya terlalu obisius banget gitu dan ini juga berhubungan dengan MU juga nih ini ada Maguire yang sudah dianggap oleh kapten nggak ada dianggap kapten lagi gitu ini bukan masalah yang dari timnya juga ya tapi ini dari ini sih dari pemen barunya MU yang berada 100 juta gitu ya ini karena nama jemannya saya sampai 100 juta itu kemarin si Anthony itu kemarin meripos story dari dua pemain itu Bruno dan juga Maguire gitu kan tapi untuk yang Bruno itu sendiri itu kayak siap ten gitu tapi pas Maguire ya Oke gitu lah ya gitu lah paham lah ya ya nggak paham lagi sih tapi yaudahlah enggak papa gitu kan dan maka dari itu kita berpindah ke La Liga gila Liga ada apa nih ada lewan rezeki katanya itu lebih dianggap layak untuk mendapatkan balon dors ton ini kenapa bisa begitu ini ini dari ini ya dari eh ya jurnalis lah yang bernama Ivan San Antonio itu kan katanya untuk prosesi prestasi DVD itu lebih baik daripada klub itu dan yang merasa lebih baik lewan daripada Benzema yang kemarin apa namanya ngegendong orang adat itu kenapa ya kita kita lihat aja kan dari prestasinya dulu kan pas dia di Liga Jerman dengan banyak banget tuh pengapa mata terbaik label terbanyak lah banyak banyak banget lah kolonya Benzema kan belum ada tuh tapi kataku untuk aku pribadi ya kalau aku pribadi sih lebih menjagokan Benzema karena apa karena kalau kita lihat dari musim-musim ini lewan itu masih belum masih apa ya kalau gol terbanyak Oke lah baik kalau dia main di muncul gitu kan permainnya bagus dan lain-lain gitu tapi kalau untuk ke mana-mana yang untuk aku prestasiusnya kan di Liga Champion gitu kalau pribadi sih aku malah Benzema ya tapi bukan aku memang tapi kalau semisal nanti dapatnya lewan ya bagus soalnya lewan juga bagus di apa namanya di tahun 2020 gitu kan malah nggak ada Ballon d'Or di tahun 2020 kayak Oh kasih yang lewan itu seharusnya dapat lewan kan sih kataku ya itu sih meletong 2021 nya malah dapat Messi kayak kayak gimana gitu kan malah dari UEFA nya bikin UEFA dari French football yang sendiri malah bikin ini bikin apa namanya bikin ya ada anu striker terbaik lah gitu kan karena aku kurang etis aja sih kalau kayak gitu dan ya tadi kita sudah membahas soal lewondo skin Barcelona kita akan berpindah ke Real Madrid ini kan di Real Madrid ini ada apa ada asensi yang dipastikan ya hekel tapi di musim depan gitu kan ini dari media S ini sendiri katanya asensi bakal bertahan gitu kan sampai kotornya katanya bakal sampai kotor kehabis tapi dia juga berharap kalau semisalnya nanti di Januari nanti itu ada mengkontraknya tapi bukan klub dari Spanyol gitu kan dia mau mencari tentang baru juga kan ya siapa yang maulah bagus sih maksudnya karena ah daripada tapi sayang juga si Madrid nggak ngelepas gitu udah ada harga yang ya gitu lah maaf masih muda rasa kalau si SS ini masih bisa lah gitu kan dan itulah tapi iya dari Ancelotti sendiri sih aman-aman aja sih enggak ada yang maksudnya malah bagus berharap kayak gitu masih tetap bertahan gitu gitu sih dan ini masih berhubungan dengan Ramada tapi sudah keluar orangnya yaitu Marcello nih anjir Marcello nih lagi klub si legend klub dari madu sih kalau kataku dan ya sekarang Marcello resmi berhubung ke Olympiakos gitu kan menurut Fabrizio Romano dan dulukan katanya dari yang beritaku sebelumnya ini eh Marcello akan diumurkan ke Leicester gitu kan tapi dia malah ke Olympiakos gitu dengan free transport pastinya dan juga kontrak ke satu tahun dengan opsi satu tahun perpanjangan ya nggak apa-apa sih di apa masa-masa akhirnya juga kan masa-masa mau pensi juga kan ya udahlah bagus juga sih buat kata penangai Marcello tapi semoga ya baguslah aja sampai cerita banyak gitu kan di sana dan ya ini kita berin berpindah ke PSG yang kemarin katanya mau datangkan Mila Skinnyar tapi nggak jadi tapi ini ini dari PSG sendiri sih katanya Mila si Mila senior ini bakal di beli di musim dingin nanti gitu kan ya gimana kalau dari PSG sendiri itu memang sudah gincar tuh dari lama tetapi sudah gagal ya musimnya gagal angkapan ya kan dan apa ya dulu kan dari PSG sendiri kan menawarin 70 juta tapi dari internet malah nggak mau ngomongnya apa namanya eh 80 dan 80 terlalu besar sih buat apa namanya buat PSG ya kita tahu kan PSG terlalu kayak gitu kan tapi kan sekarang enggak enggak terlalu sesuai karena ya berhubungan dengan dan ada FFP juga ke Financial Fair Play juga kan ya enggak apa-apa sih ya lihat aja lagi musim dingin nanti transfernya gimana dan ini berita terakhir berita terakhir ini bareng jen yang masih berharap untuk datangkan ke Harry game gitu kan nah dari total hand sendiri sih nggak mau melepas ya untuk apa harika sendiri dan juga dari kontennya juga kemarin bilang kalau munceng ini kayak kurang menghormati dari keputusannya klub maupun Harry game juga tapi iya dan juga gimana ya mungkin malah kayak gini sih kayak berharap nanti pasnya rasanya terakhir ya kalau nggak salah atau ya akhir ini katanya gimana ya gimana ya dari munceng sendiri berharap kalau RK ini enggak memperpanjang kontraknya lagi di musim depan biar nanti bisa direkrut oleh bayar tapi kita lihatlah gimana ya tapi kalau lihat dari ini kan malah kayak kan apa kante si kontennya sama kerikan malah kayak masih klub masih klub banget sih ya gitu lah tapi kalau pribadi sih nggak bisa memprediksi lah tapi ya udahlah tapi dari Harry Kane juga dulu kan dia mau keluar tuh tapi nggak papa saya semoga aja masih tetap bertahan sih biar main di Liga Inggris gitu kan lebih prestisius aja gitu lah dan ya itu mungkin jadi berita terakhir untuk bahwa ini dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton siap ya silahkan like komen dan juga subscribe ya disana ini dan juga lupa ya follow juga Twitter kita tapi nggak terlalu aktif juga sih ya tapi follow aja nanti siapa tahu dapat update-update berita terbaru gitu kan musuh petor raga gitu dan itu aja untuk video ini dan thank you so much teman-teman yang sudah hadir dan see you the next video dadah selamat menikmati